Yang muda ini kan terpengaruh duit, lukisan itu untuk menjadi duit, padahal tidak lukisan tidak untuk menjadi duit, lukisan itu untuk bicara tadi lho mbak, tidak indah-indah-indah, jadi duit, jadi duit tidak jadi duit enggak ada persoalan, nyatanya bisa hidup terus. Nah untuk meyakinkan untuk bisa hidup terus itu yang berat ya pak? Jadi saya waktu lapar, waktu blacklist, tidak bisa tari makan sebagai pelukis, jangan makan lukisan, makan yang kerja biasa. Apa kabar Wapake hari ini? Ya sehat ya, masih sehat ya. Masih terus melukis? Masih jalan, masih melukis, gitulah ya. Meskun sudah tua, tua bangka, tua renta, saya kalau jalan sudah merangkak-rangkak pakai tongkat, sudah tekan janggut, suku jojo. Tapi kalau melihat ada kanpas putih langsung saya berdiri sahabat kawas, kanpas bisa bicara revolusi belum selesai. Jangan lupakan cita-cita revolusi Indonesia, naik kereta yang tidak bayar, kereta barang itu. Nah masinis itu sebagai ya buruh kereta api toh, solidaritas sesama buruh bangunan dan sebagainya itu. Ayo berhenti di sana, di tengah sawah, ngumpul. Keretaku tak berhenti lama, kalau berhenti lama saya bisa dipecat atasan saya sesama buruh. Itu artinya solidaritas sama temannya yang nggak punya duit untuk bisa sampai ke kampungnya, naik kereta itu. Itu jadi orang kan tidak banyak tahu, cuma lucu, tema kok keretaku tak berhenti lama, seperti nyanyian. Nah intinya sebenarnya itu solidaritas ya? Intinya sebenarnya solidaritas. Buruh, menunggu buruh yang lain? Menunggu buruh yang kesulitan. Misalnya berburu celeng, saya ini bagaimana supaya tidak kelihatan? Ya memang melihat di jalan sudah banyak orang turun jalan, semua berteriak, suharto dihukum, diadili segala macam. Kok tidak ada tentara maupun polisi yang menyeret orang yang berteriak-teriak itu untuk diadili. Nah saya terus melukis berburu celeng itu. Berburu celeng artinya kan tidak ada suharto, tidak ada siapa. Orang migul celeng. Orang migul celeng itu ada di desa saya, Purwodadi, di rumah saya pinggir hutan. Jadi kalau ada banyak celengnya, orang berburu dapat celeng, ya dipikul kayak gitu. Itu dimana-mana saya jawab itu untuk impol, polisi, tentara, wartawan, apa-apa, tak akon itu. Saya menggambar orang berburu celeng di tempat saya, ya kayak gitu. Itu pengakuan saya. Tapi orang-orang enggak tahu ini suharto, segala macam. Ya betul itu tanggung jawabmu sendiri. Ya memang maksud saya itu, tapi itu tanggung jawabmu sendiri. Tapi sebelum Pak Pokek bikin yang berburu celeng itu kan sempat yang susu raja celeng dulu ya, 96 ya? Oh 96 itu susu raja celeng untuk pameran di seraton suindun tahta untuk rakyat Sri Sultan 10. Waktu sebelum dibuka pameran itu masih empat hari, itu pertemuan semua pelukis, sudah selesai belum itu Sri Sultan 10. Ya sudah, Sultan juga berkata, siapapun pelukis-pelukis mau matur apa, saya yang bertanggung jawab. Orang Jawa itu kan maksudnya matur apa, itu kan mau melukis apa. Yang berburu celeng apa-apa, itu saya yang tanggung jawab. Ya akhirnya saya malam itu terus pulang membuat susu raja celeng itu. Malam itu juga jauh saya. Dalam pameran, Harmoko, posopo Menteri Penerangan Budi. Harmoko dulu Pak Pokek ya. Nanya, loh kok ini ada celeng masuk keraton. Apa maksudnya, mana Joko Pokek? Ya saya jawab secara buduh saja. Saya ingat pelajaran Bahasa Indonesia waktu sekolah di SD, itu arti kiasan itu misalnya Raja Alim, Raja Disembah, Raja Lalim, Raja Disangga. Jadi Raja tahta untuk rakyat, apa artinya kalau jadi Raja Lalim ya bisa disanggah rakyat. Saya bilang gitu kan, mau jadi Raja yang bagaimana. Jadi semua arti kiasan semua. Itu dua dari tiga lukisan Pak Pokek soal celeng ya. Yang ketiga kan yang tanpa bunga dan telegram duka. Tidak terang. Tapi pengalaman Pak Pokek untuk memvisualkan celeng dalam karnya itu memang berbasis pengalaman waktu kecil di Purwodadi itu ya Pak Pokek? Ya itu alasan saya. Supaya aman, supaya buduh. Saya ini buduh. Ditanya. Ya masih seluman, selumun, selamat tadi. Harus cari selamat. Oke. Kalau terang-terangan kan saya diseret. Nah strategi Pak Pokek untuk selaman, selumun, selamat itu kan melewati tiga generasi nih Pak Pokek. Generasi Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang Orde Reformasi. Apa yang membuat itu bisa terus bertahan kalau Pak Pokek lihat? Ya ini yang mau saya katakan. Saya ini menembus dua periode yang sangat membahayakan sekali. Zaman 65 sama di dalam tahanan telah bebas di Black Lives. Saya dibenci semua orang pelukis bukan pelukis. Saya ini dibenci karena ektapol. Jadi saya di Black Lives 30 tahun itu makan napas sebagai pelukis. Dan saya punya anak, punya istri. Saya kan megap-megap 18 tahun. Dan dibenci orang semuanya. Ada genduren ya tidak diundang. Ada mantan kenal baik ya nggak diundang. Karena saya ektapol. Tidak ada yang berani menyentuh saya, bicara sama saya. Takut terlibat. Itu saya selamat 65 itu bisa hidup 18 tahun itu bisa tembus. Artinya karya saya kok bisa tembus, bisa dianggap orang sampai saat ini. Padahal karya saya ini sejak dulu sampai sekarang. Kalau TV belum digital ya. Karya saya ini masih membutrasi sampai sekarang. Itu bisa selamat sampai sekarang. Selamat kedua. Saya ini umur sudah 85. Riskan banget sama penyakit sekarang. Saya ini punya penyakit yang rutin. Penyakit gula. Oh ya. Sampai 600 lebih. Itu nggak bisa disuntik. Nggak boleh suntik. Dan aduh. Saya masih hidup sampai sekarang. Masih bisa melukis selama pandemi. Yang saya pamerkan tunggal sekarang ini. Bentara budaya besok ya. Jadi saya masih punya tenaga untuk melukis. Dengan tema gelombang masker. Sedunia kan. Saya gambar. Saya gambar sampai sejumlah 25 lukisan bisa saya pamerkan tunggal. Dalam waktu pandemi itu saya lukis. Dengan tangan yang gemetar. Besok mungkin mati. Saya sebelum mati harus gambar. Harus gambar. Aneriskan banget toh saya seumur 85 dan penyakit gula tidak boleh disuntikkan. Ini gelombang maskernya kayak apa. Dan saya masih selamat sampai sekarang. Itu saya anggap menembus bahaya itu dua kali. dari 65 sampai sekarang. Kalau yang untuk menembus bahaya tadi Pak Peke melihat ketika 65 itu kan tadi apa? Api yang. Ya seperti api besar saya harus lewat api besar. dan selamat. Dan selamat. Sekarang juga begitu. Yang 18 tahun tadi Pak Peke menjahit lalu menyiasati hidup supaya selaman pelungun selamat itu gimana? Ya. Tetap menjahit. Saya tetap melukis. Sampai dilokis. Sampai dilokis wartawan pati. Kok melukis yang bertema-tema seperti dulu. Melukis yang indah-indah. Bisa lagu dijual. Nah itu terus pikiran saya kok terus timbul. Saya ini untuk umuk ya. Tingkat lukis itu sudah balap. Kuda balap ya? Kuda balap. Kalau kuda balap jangan untuk ngandong sehari-hari. Dipelihara secara kuda balap. Siap tempur setiap saat. Sampai mati pun. Kalau kuda andong itu lukisan yang macam apa? Kalau kuda balap lukisan macam apa? Aku sudah balap tidak untuk ngandong. Cari duit kecil-kecil tiap hari. Oke. Kan teklak teklik rusak larinya. Karena duit kecil-kecil tiap hari. Ya, ya. Aku sudah balap lahir. Sekali. Besar. Dan itu kayak momen yang ditunggu. Siap untuk bertempur. Bukan cari duit kecil-kecil. Ya. Tapi waktu njahit dulu. 18 tahun. Sama istri. Ya. Mengerjakan apa Pak Pek? Untuk bisa selaman selumun selamet. Di situasi sebagai ekstapol. Yang dihindari masyarakat waktu itu. Ya, ya. Saya kan dibenci. Tidak berkalu dibenci masyarakat. Karena ET. KTP saya ET. Ektapol. Ini direkam enggak? Ya, direkam. Jadi direkam itu enak secara saya ini tadi. Saya saat ini pameran tunggal 25 lukisan. Itu karya waktu pandemi selama hampir 2 tahun. Karena berkarya pandemi selama pandemi ini. Semua orang kan bergetar. Bermasker semua. Ketakutan mati semua. Internasional orang takut mati. Sehari orang ngubur bisa. Saya lihat di televisi Jakarta bisa 120 mayat dikubur. Pake begu untuk bikin lubang. Sampai malam. Kayak apa orang mati lagi. Mati lagi. Mati lagi. Karena ini pandemi Covid-19 itu. Saratnya untuk ketularan itu kan sudah umur tua. Punya penyakit rutin. Itu sudah saya. Besok saya mati ketularan. Untuk itu saya melukis. Melukis sebelum mati. Besok mati. Melukis mungkin besok mati. Melukis lagi. Melukis mungkin besok mati. Hanya itu perasaan. Seolah Allah. Saya harus melukis sebelum mati. Sudah. Jadi akhirnya melukis sampai 25. Nah teman saya hari Budiano. Menganjurkan. Punya lukisan sekian banyak kan. Sebaiknya untuk pameran. Wah untuk pameran tidak ada. Mas Hari yang saya banggakan. Itu saya masih bisa melukis. Selama pandemi 2 tahun masih bisa melukis. Hanya itu bukti saya masih hidup. Masih melukis. Itu saja. Yang saya tarik. Temanya ya gelombang masker. Gelombang masker. Hanya itu saja. Tidak bertema seperti yang sudah-sudah. Yang gelombang masker itu Pak Pekek kan. Kayak dari pengalaman melihat sesuatu ya. Lalu kemudian dicurahkan dibentuk kanvas. Orang berbagi makanan. Itu pengalaman dapat dari mana Pak Pekek? Cerita pengalaman itu dapat dari mana? Ya dilihat dari berita televisi. Berita-berita umum. Tidak berkau. Tidak keluar. Suasana itu. Yang menakutkan itu. Itu sampai sebagai tema. Melukis. Daru 25 itu semuanya tentang pandemi ini Pak. Ya dalam pandemi itu. Tapi karya saya itu juga di samping gelombang masker. juga karya Pantai Selatan Pulau Jawa yang pantainya India bergelombang berbukit-bukit karang. Ya itu kan pusat wisata. Saya gambarkan ya Pantai Selatan berbukit-bukit. Tapi di situ ada jalan tol melalui Pantai Selatan. Mudah-mudahan ini dibuat oleh pemerintah bisa untuk akses orang keluar dan masuk. Pantai Selatan itu bisa dilalui tol. Orang berwisata di Pantai Selatan itu banyak sekali itu pusat wisata Pantai Selatan itu. Kalau dibuka tol bisa orang melihat dari belakang kaca bis mungkin. Bisa makan-makan di warung peristirahatan di bukit. Menikmati Pantai Selatan, Samudera India. Gelombangnya yang besar sekali. Itu saya ambil tema saat pamerannya. Tidak ada tema yang pemberontahan. Tidak ada. Kalau lihat hubungannya, hubungannya gimana ya Pak Pake ya? Antara yang pandemi gelombang masker tadi dengan Parang Tritis atau Pantai Selatan. Ya memang tidak kurang hubungannya ya, hubungannya cuma karena kayak gini larangan pemerintah, peraturan pemerintah dilarang berkumpul-kumpul. Itu turis memang kurang. Hotel saja banyak yang tutup. Itulah akibatnya turis-turis juga berkurang. Hotel-hotel rumah-makan banyak yang tutup. Ekonomi tidak beredar. Sekarang lumayan sudah ada yang buka. Uang sudah tersebar lagi di Yogyakarta. Nah Pak, untuk pameran besok harapan Pak Pake apa ya? Dengan orang melihat itu, orang diharapkan punya bayangan apa? Ya, semua mengharapkan Joko Pake masih hidup. Joko Pake masih kuat, gambar. Hanya itu. Kalau dalam perjalanan Pak Pake ya, sepanjang hidup ya dari 37 sampai sekarang. Kalau dibagi fase menurut Pak Pake? Fasenya? Dibagi apa? Fase-fase gitu, kelompok-kelompok gitu. Kalau Pak Pake melihat kelompok sampai tahun berapa, tahun berapa, tahun berapa. Kompok itu hanya tema saya itu saya lihat perkembangan zaman, ode lama, ode baru reformasi. Zaman Soeharto yang paling besar di karya saya. Karena kekuatannya tangan besi kepada rakyat itu luar biasa. Jadi ada wartawan Perancis datang ke Indonesia, dengar Soeharto sudah sekarang mau mati, mau melihat matinya Soeharto. Sudah seminggu, dua minggu kok enggak mati-mati, terus ke tempat saya mewawancarai saya tentang Indonesia. Saya akan melukis celeng mati, itu judulnya Tanpa Bunga dan Tilgram Duka. Tumprah tau orang celeng kok, Tanpa Bunga dan Tilgram Duka. Artinya tidak ada yang melayat, itu pengakuan saya kepada wartawan Perancis itu. Betul Pak? Iya. Setelah akhirnya Suharto enggak mati-mati, terus tinggal pergi ke Singapura. Eh, pas mati ke Singapura. Begitu mati Suharto, terus balik lagi ke Indonesia. Menemui saya, menuding saya. Joko Pekik ngatakan suharto enggak ada yang melayat kalau mati tanpa Bunga dan Tilgram Duka. Saya dituduh dia itu. Loh, saya seperti celeng mati tanpa Bunga dan Tilgram Duka, artinya matinya Suharto enggak ada yang layat. Ternyata Bung melihat Suharto mati banyak yang layan, banyak yang nangis di ambulan, mobilnya ambulan. Dia wartawan itu ngatakan gitu, Kenapa Joko Pekik kok sebaliknya tidak ada yang layat? Ya itulah Bung, pintarnya Suharto mengibuli rakyat Indonesia. Tapi di fase Suharto dulu malah Pak Pekik kan lukisannya terus dikenal luas lagi ya? Di era itu ya? Saya nih sejak sebelum Namimah sudah pelukis, sudah masuk lima besar nasional, waktu pameran perang dengan Malaysia. Indonesia ada pameran nasional dengan tema perang terhadap Malaysia, Bung Karno. Tema saya, saya melukis angin barat. Apa artinya angin barat? Ya angin barat lukisan saya itu puluh laut Jawa itu disemprot angin barat sampai asat muncrat semua. Ikan-ikan sampai kekurangan air, tidak ada air sampai mati, hampir semua mati ikan-ikan. Saya bilang gitu tahun 64 itu saya dapat lima besar nasional sebagai pelukis. Ternyata 64 itu 65 terjadi pembunuhan yang jutaan orang, kok cocok. Ya tentu saja, itu zaman Bung Karno, saya ngkritik Bung Karno, betul melawan imperialis itu betul. Tapi menurut saya kok Indonesia belum kuat, masih terlalu kecil. Membentuk nasakom internasional juga, ya berat ya masih. Ya Bung Karno melawan orang imperialis itu saya artikan angin barat itu tadi. Sehingga menguras laut Jawa sampai asat, ikan-ikan pada mati itu lukisan saya. Ternyata kok tembus tahun 65 orang-orang mati jutaan. Nah tentu saja pemerintahan Soeharto, ya saya menggambar susu raja Celeng, berburu Celeng. Ya itu, itulah secara perjalanan saya berkarya itu. Ada yang menyebut, ini kalau orang bekerja dengan pikiran dan tangan itu tukang. Kalau orang bekerja dengan pikiran, tangan dan hati itu seniman. Nah Pak Pekek sendiri menemukan hati untuk karya-karya itu gimana caranya? Ya nggak tahu ya, saya hanya berjalan gitu saja. Perasaan saya. Pakai perasaan? Perasaan. Jadi anda kayak gini, ya rasa saya adil atau tidak? Benar atau tidak? Itulah saya katakan dalam karya seni lukis. Jadi karya seni lukis itu sebenarnya bahasa, hati, perasaan untuk berkomunikasi sama publik. Itu seni lukis itu seolah-olah gantinya bahasa kita bahasa Indonesia misalnya. Tapi kalau dengan bahasa karya seni lukis itu kan semua bahasa orang asing, orang pasar Jogja bisa tahu semua. Jadi bahasa apa namanya itu? Bahasa hati tadi ya, pakai rasa. Bisa semua orang tahu dengan karya seni itu. Nah saya mau bertanya sekarang ini, adakah karya seni lukis itu sebagai pengganti komunikasi kepada publik atau tidak? Tidak. Sebagai karya bicara tidak. Sebagai karya bicara tidak. Makanya di Kompas Pagi itu di temanya Jogok Pek bicara kok hebat sekali Jogok Pek bicara terlalu besar. Tapi menurut Pak Pek sekarang untuk karya-karya seni ini mampu tidak berkomunikasi dengan publiknya? Atau cuma sekedar bikin karya saja kebanyakan? Yang saya lihat. Yang saya lihat gegernya kayak gitu. Wartawan, koran-koran, televisi, beritanya macam. Kok banyak sekali berarti mempan komunikasi sama publik saya dengan karya seni. Itu tahu. Ternyata vitanya kayak gini. Itulah kira-kira perjalanan saya sebagai seniman bicara dengan karya lukis saya sebagai komunikasi publik. Itu alat perjuangan saya. Karya seni lukis itu alat perjuangan saya. Saya ini ya masih saya ini ya punya perasaan membantu petani, Membantu bu para buruh. Tapi sekarang kan tidak ada petani itu. Sekarang nggak ada BTI. Tapi bantuan yang Pak Pekek berikan, kayak tadi yang lukisan keretaku tak berhenti lama itu kan juga cara berkomunikasi tentang solidaritas sebenarnya ya? Ya. Oh iya. Bagaimana para buruh itu sebenarnya juga punya perasaan ingin membantu temannya yang lain yang juga merasa kesulitan? Mungkin ada begitu tapi sebagai saya ambil perumpamaan itu ya kurang artistik. Kan kerja artistik tidak hanya karya seni lukis hanya bisa bicara kepada publik. Kalau itu tidak, ya harus berbahasa politik pun dirubah jadi indah sekali. Lukisan itu indah, enak dilihat, tapi tetap bicara. Jadi nggak bisa condong di salah satu aja ya Pak Pekek ya? Ya. Indahnya tapi nggak berbicara, atau berbicara tapi nggak indah. Ya. Pak Pekek merasa karya Pak Pekek itu condong ke indahnya atau ke bersuaranya? Ya, mudah-mudahan indah dan bersuara, indah dan berpendapat, indah dan bisa hubungan sama publik. Orang sastrawan dengan bahasa, katakanlah bahasa Indonesia, nggak sastrawan kan? Kan dengan bahasa yang bagus sekali. Pelukis juga gitu, maksudnya bicara jelek, bicara yang jelek, bicara yang marah. Tapi lukisannya yang bagus, bertema yang bagus. Mbak mengatakan apa rasa dengan bahasa yang bagus. Mbak saya tiru loh Mbak. Mbak Purna Mbak. Sastrawan kan dia. Kalau untuk semua karya Pak Pekek, yang menurut Pak Pekek paling bersuara yang mana? Ya, berburu celeng. Berburu celeng. Ya. Itu kepala negara melengsarkan kepala negara kan tidak ringan. Kalau melengsarkan Mbak Purna Mawai, kampang. Tapi itu emang jadi tanda jaman itu ya Pak Pekek ya? Tanda jaman dan dukung rakyat se-Indonesia kan. Tidak ada yang nganti. Dan berburu celeng. Itulah penderitaan rakyat Indonesia. Kena penderitaan segi. Satu jaman, jaman juwarto. Kalau Pak Pekek tadi menyebut seni dan karya itu sebagai alat perjuangan. Ada anak yang melanjutkan persenian Pak Pekek ya? Itu terserah anak-anak. Terserah anak-anak tidak boleh melukis. Karena melukis itu berat, Mas. Ya berat, tidak tahu. Saya lihat anaknya pelukis-pelukis yang... Ya mungkin Sudho Son Yono, Apadi, Indera Gunawan. Itu kalau saya lihat-lihat anaknya ya jadi pelukis. Kok tidak jadi pelukis kok tidak hebat. Kok Mbak Lahman jadi tukang malsu, tukang apa. Kan jelek sekali. Hidup kok jelek sekali. Ya sudah kuliah mata pencarian untuk cari sesuap nasi. Kalau kuliah umum kan ya. Tidak seperti Joko Pekek jadi pelukis. Pelukis itu kalau bisa ya hebat. Kalau tidak bisa ya jadi penculeng itu tadi. Kalau Pak Pekek sendiri menemukan lukisan atau profesi pelukis sebagai jalan hidup itu kapan Pak Pekek? Pelukis itu bukan jalan hidup. Apa itu Pak Pekek? Jalan untuk cari makan bukan. Untuk bicara. Melukis itu untuk bicara. Bukan untuk hidup sepiring nasi. Kalau cari sepiring nasi saya tidak kuat mengalami dari 65 sampai 18 tahun pemerintahan Gustur. Itu kalau tidak dibakar semangat yang luar biasa gak akan sampai sekarang. Itu beratnya melukis ya Pak Pekek ya. Bukan jalan hidup tapi jalan untuk bersuara. Mampu. Nah ketika suaranya gak terdengar rasanya gimana Pak Pekek? Saya gak terdengar. Ya. Kan dulu sempat di blacklist lama kan? Ya blacklist lama. Saya kan tetap melukis yang melukis yang diingatkan oleh wartawan dari Pulau Buru tadi. Melukis bertema terus saya. Tidak punya cat. Zaman dulu itu masih susah cat. Saya baik sama apa andi. Sisa cat pelototan itu saya minta semua saya untuk teruskan menggambar. Oke. Jadi minta apa andi mbak. Hanya sisanya kan pelototan saja. Itu untuk Pak Pekek untuk bersuara terus itu ya? Ya untuk saya melukis. Saya belum mampu membeli cat ratun jahit itu. Ya 18 tahun jahit itu. Ya. Makan saja sering gak bisa. Seminggu itu bisa makan 2 hari, 3 hari saja sudah senang. Di luar loh mas itu tidak makan saya sebut tidak makan. Karena gak punya beras. Gak punya gula. Mau minum manis saja gak bisa. Makan enak saja gak bisa. Gak punya beras itu. Sering dapat bantuan dari gereja. Dengan bul... apa... Beras apa namanya? Bulgur dulu ya? Bulgur. Bulgur sama Habermut. Itu sudah... Uleran Kak Pekek. Sudah dipangan uler untuk susu uler. Zaman dulu tuh... Tilih PC. Eh... Listrik kan belum ada, belum murah. Masih 1-1-0. Dan listrik... Setiap rumah belum punya aliran listrik. Kan gelap. Dengan lampu minyak itu. Sentir. Beras Habermut. Apa tadi diliwet. Ya karena gelapnya gak kelihatan ada ulernya. Setelah dimakan. Jadi nasi. Terlihat. Wah ada ulernya pada mati kan. Nanti liwet. Ya untuk lauk. Sekalian. Proteinnya ya. Ya. Itulah keadaan saya. Tapi titik balik Pak Pekek. Kapan ya? Dari situasi yang menekan dan sulit 18 tahun itu. Titik baliknya kapan dan apa peristiwanya Pak Pekek? Ya titik baliknya itu sejak tahun... tahun 1985. Saya diem-diem. Tahu-tahu ada pameran kias. Dengar. Kias. Ya Amerika ya dulu. Ya Amerika itu. Korator milih. Koran lukis Indonesia. Dilihat oleh korator Amerika. Woi pilihannya gini. Oh kalau pilihan kayak gini. Tidak laku untuk pameran di museum besar. Hanya di museum pinggiran. Saya tolak. Korator Amerika turun memilih sendiri. Lah saya kan terpilih. Ektapol kok terpilih pameran nasional. Dibrontak semua pelukis Indonesia. Tidak hanya pelukis orang. Tidak hanya pelukis orang. Apa ya. Teater pun apa ya. Ikut berontak semua. Nah akhirnya saya. Dipilih orang korator Amerika terpilih. Seniman semua berontak. Ya di berita besar. Ya dan saya dibila. Eh dibila oleh. Menteri Luar Negeri Kusuma Atmaja ya. Mokar Kusuma Atmaja ya. Itu baru berharga. Menteri aja membila. Seni yang berpolitik. Akhirnya jadi berita besar. Berita koran. Ripa TV. Semua. Majalah semua. Jadi berita. Korektor-kolektor. Mencari. Loh hadap pelukis namanya. Joko Pegi. Dilihat karyanya kok senang. Kok baik. Kelihatan. Zaman dulu itu. Waktu itu sudah. Lukisan sekarang apa Mbak? Kontemporer. Kontemporer. Sudah waktu itu. Sudah kontemporer. Lukisan sekarang sudah kontemporer. Joko Pegi kok kelihatannya lukisannya gini. Masih mambut rasi. Ya. Saya ditanya wadawan lukisan. Joko Pegi kenapa kok. Jadi kesohor sekarang. Ya gini. Orang-orang sudah kontemporer semua. Saya lukisan saya masih mambut rasi. Saya bilang saya gambarkan. Orang lari 10 kilo. Orangnya 100. Yang kontemporer sudah lari semua. Sudah hampir penis. Semua. Joko Pegi yang saya mambut rasi. Saya intil-intil di belakang sendiri. Sendirian. Pasti kelihatan yang baik sendiri. Ya mungkin yang sendiri itu. Itu alasan saya kepada wartawan. Karena saya larinya ini gak bisa cepat. Ya cuma. Intil-intil. Sendirian di belakang kan kelihatan. Baik atau jelek kelihatan. Kalau 100 bareng mau penis semua kan. Semua kontemporer. Gak ada yang bau terasi. Itu kayak selaman selumun selamat juga. Ya. Itulah jawaban saya sama wartawan. Lukisan apa itu Pak Pegi dulu yang dipilih kurator dari Amerika itu? Lupa Mas. Ya itu keretaku tak berhenti lama itu. Ada empat kok lupa. Nah setelah itu kan value Pak Pegi kan naik ya? Ya didengar orang. Didengar orang. Didengar wartawan. Didengar kolektor. Didengar orang senang lukisan. Saya banyak dibeli orang-orang itu waktu itu. 1989 saya bisa beli mobil. Beli mobil Citrun. Yang bisa naik sendiri. Yang sudah mobil modern banget. Kok cuma membeli Citrun kok. Ya harus dua ya Citrun juga. Jeep Citrun. Kalau membeli satu tidak diharani duitnya cuma pas-pasan untuk satu mobil. Beli dua sekaligus. Umuk saya terus umuk. Dibenci orang kan itu. Sejak pameran Amerika terutama itu. Dibenci orang. Waktu itu orang-orang belum banyak. Punya mobil belum banyak. Memang mobil belum banyak seperti sekarang. Umuk beli mobil dua. Mereka ada yang mau beli mobil. Tidak. 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 Citrun ya. Citrun kan desainnya bagus. Teknologinya sudah bagus. Hidrolis. Satukan copot biasa bisa lari. Nah. Seniman-seniman Indonesia paling mampu membeli mobil itu kijang. Membeli mobil kok kijang. Kijang itu kan angkutan pasir, batu, tanah dan sebagainya. Bukan angkutan orang. Kalau Citrun itu angkutan orang. Dan Citrun itu di tas nabrak P. Pohon itu mesinnya tetap tidak lari ke tempat coper. Nah. Saya lihat orang ngeteng mobil tabrakan itu. Mereknya kuda. Nabrak. Pohon gini. P. Mesinnya copot langsung nabrak yang nyopir. Ya panas ya berat. Nyopirnya ya mati. Itulah. Nah. Orang-orang ahli Citrun dari Perancis. Surpi dan bengkel-bengkel Indonesia. Diajak datang ke bengkel tukang kenteng. Yang tabrakan-tabrakan tadi. Dia heran. Kok sini di sebelah di kosong. Sebelah di dempul tebal sekali. Dapan di dempul tebal sekali. Belakang tidak. Itu ibarat layang-layang. Kalau berat sebelah hanya miring-miring. Nah mobil masa nggak begitu. Sama dengan layang-layang. Berat sebelah ya miring-miring. Nah mobil sebelah berat ya miring-miring nggak. Kan gitu. Itu pendapat orang Citrun Perancis. Ahli Citrun yang sedang surpi di bengkel Indonesia. Yogyakarta ini. Ah Jogja ini kan mobil tabrakan. Ini satu lagu di dempul macam-macam. Berat sekali dempulnya. Citrunnya masih ada apa? Masih di atas itu dua-duanya masih. Dua-duanya ya. Sudah nggak jalan. Anak-anak kan nggak mau pakai. Sekarang pakai kan yang. Otomatik. Otomatik itu. Tindenggal merem aja. Jalan. Pinter mobilnya kok. Dari orangnya. Saya yang Yopir sekarang. Kalau itu kan manual. Dengan umu membeli dua Citrun ini tambah panas dong teman-teman seniman. Ya tentunya. Dia bukan panas. Saya dihargai. Oke. Dihargai. Dulu kalau jumpa. Itu pada buang muka. Lantas panggilan saya itu apa. Gembong. Gembongnya datang. Gembong waktu itu. Tokohnya partai PKI itu disebut Gembong. Pembunuh katanya. Itu Gembong. Aku ini sebutannya Gembong. Gembong. Ya Gembongnya datang. Tapi sekarang pada salaman ya mau. Ngomong-ngomong ya tak mau. Putret bersama ya mau. Tidak benci. Setelah saya bisa makan ini. Dulu nggak bisa makan aja dibenci orang. Sekarang bisa makan saya. Ya artinya bisa makan tiap hari lah. Tidak dulu itu seminggu aja dua hari ada yang nggak bisa makan. Dua hari hanya minum air putih saja. Anak-anak nangis minta susu, tak diamkan. Itu yang saya jalani. Anak-anak sekolah sepatunya ketok separuh. Ada potretnya. Ya biar belum bisa beli sepatu. Itu gambaran saya dulu. Tidak senang tiap ket... Senang itu dari kecil sampai tua itu senang terus itu tidak. Anda naik turun belum Bang? Ya naik turunnya itu luar biasa. Kalau untuk mendidik anak-anak gimana Pak Beke? Sampai akhirnya anak-anak bisa menerima kondisi Pak Beke yang dipilih. Ini saya ini kan kawin campur. Saya ini tidak punya agama tapi dalam KTP ya harus ditulis agama Islam. Istri saya Katolik. Anak saya ya Katolik. Anak saya delapan Katolik semua. Cucu saya 19. 19 sekarang. Ya itu ya Katolik semua. Waktu kawin saya diminta oleh Romo boleh kawin campuran istram dan Katolik. Tapi janji saya harus mau mendidik anak-anak secara Katolik. Akhirnya saya jawab saya ini tidak tahu agama. Suruh mendidik secara agama apapun. Kan kleru saya tidak tahu agama. Saya tidak Katolik tidak tahu mendidik secara Katolik. Akhirnya hanya saya sekolahkan di lingkungan saja. Misalnya di lingkungan susteran. Ya pasti diajari Katolik. Biar orang lain mengajari. Jangan saya dulu kok diajari Bapak secara Katolik tidak enak. Itu biar belajar sendiri secara Katolik di dalam sekolah lingkungan. Sampai SMP di sekolah lingkungan semua. Dan itu otomatis dididik secara Katolik. Otomatis sejak TK itu sudah Katolik. Pak Pekek pindah ke sini itu tahun berapa Pak Pekek? Dan bagaimana cerita punya lahan yang demikian luas? Saya pindah di sini itu tahun 1992. Tapi saya masih di Wirobracan. Sampai sekarang rumah saya di Wirobracan. Sudah tidak pernah. Di Wirobracan. Itu waktu rumah saya di Wirobracan sudah tidak jahit. Sudah melukis. Setiap pagi itu pengen merokok di luar. Pengen berak di luar. Kalau berak di rumah tertutup sambil merokok kan. Saya ingin merokok enak. Udara luas sambil berak. Saya penyakitnya mencari tiap pagi nyepeda terus dimana-mana. Cari air mengalir untuk berak. Kalau ada air mengalir sudah cari tempat untuk berak dimana enak. Akhirnya saya berak ke sasar di sini. Persis di sini. Waktu itu masih banyak orang cari pasir, kerikil menggali pasir. Saya kok datang-datang pagi banget gue. Datang nyepeda, nyalah ke sepeda terus copot katok. Saya tenterkan di pohon. Maksud saya saya tenterkan di pohon, nak dicuri orang isinya kantong saya ini. Bisa tahu kalau tenterkan di pohon kan bisa dilihat dari dalam kali. Sambil berak, merokok. Dicuri orang itu tidak kan tahu. Nah orang tua di sini sedang titik. Batu. Batu. Untuk jadi kerikil itu. Melihat olah saya itu terus lari pulang. Teman-teman di selatan sana di bengok suruh pulang ada orang gila. Dianggap orang gila takut. Nah itulah cerita pertama saya berak di sini dianggap orang gila. Simbah itu ngaku saya bilang dulu itu waktu berak di sini saya bilang orang gila itu. Baru ngaku setahun sebah saya tinggal di sini, belum punya rumah tinggal di sini. Dia mencari pasir. Dulu tak anggap orang gila sekarang kok ngidupi. Yang menghidupi itu arti dia tiap ke sini saya belum punya rumah. Masih ya duduk-duduk di tempat yang ngiyup saja. Saya mesti datang ke sini mampir ke Pasar Legi membeli apa-apa. Makanan terutama geduk-geduk. Setiap hari itu saya membawa itu. Ngatakan si mbak ini saat ini kok nguripi. Ya jangan gitu lah. Jadi senang sama saya saya belikan makanan pasar itu. Dan ada orang yang makan gudeg di pinggir kali. Ngoknya bunder, ngelundung nang kali. Ya diambil, dicuci, dimakan. Ndok weng gludung. Jadi emang karena mencari tempat air mengalir ya Pak Beke, kemudian menemukan tempat ini? Ya, sama angin mengalir ini. Saya ini perokok, udah dulu udah tahu. Jadi membuat kemudian menemukan tempat ini ya. Itu semua karena karya-karya yang sebelumnya dilihat oleh kurator di Amerika itu ya Pak Beke? Sesudah di pameran di Amerika saya jadi berita. Sebelumnya kan kurator Indonesia aja nggak milih. Nah, kurator Amerika itu pernah hidup di Indonesia jadi dosen UGM. itu pulang di Amerika itu karena Pak Bung Karno itu go home Amerika. Suruh pulang semua Amerika, dosen UGM pun diusir pulang jalan-jalan mahasiswa termasuk saya. Nulisi dengan belum ada cat di nulisi. Kapur. Ya, sebentar hilang. Kapur, go home Amerika, go home Amerika itu. itu sebelum ada korator Indonesia itu. Nah, go home Amerika, orang Amerika datang ke sini itu kan tahun-tahun sebelum 65, tahun-tahun berdirinya ASRI, berdirinya UGM. UGM itu berdiri 49, ASRI 50 hanya terpaut 3 bulan. Orang-orang Amerika itu ya banyak membeli lukisan-lukisan lekra. Karena sudah senang lukisan lekra. Tidak ada punya kolektor sampai sekarang. Jadi kok sekarang yang dipilih hanya semua kontemporer semua. Tidak ada yang Mambu Terasi tadi. Tidak ada yang Mambu Terasi. Nah, terpilih lah Joko Pekek. Sehing Mambu Terasi. Akhirnya terpilih. Jadi, berontak seniman-seniman itu. orang ektapol kok dipilih seperti cerita saya tadi kalau untuk lukisan yang mambut rahasi itu kalau Pak Pek menggambarkan itu apa ya tipikal lukisan itu ya masih Indonesia masih timur, masih Indonesia punya karakter bukan barat bukan kontemporal bukan modern bukan corat-corat minum masih itu ada ya Pak, aku sudah minum itu ada teh ada yang bikin teh ada yang buat teh disitu jadi kalau mambut rahasi itu kalau bisa diibaratkan itu karya yang Indonesia banget gitu ya yang punya roh Indonesia masih lokal banget masih timur banget masih Indonesia banget sekarang kan orang Indonesia kan yang dimakan masih semua mambut rahasi cara perasaan itu masih identitas masih asli dan itu keluar dari pergulatan batin ya berarti ya menemukan apa yang dirasa dan mengkomunikasikan lewat lukisan tadi ya kalau mulai bangun rumah-rumah ini tahun berapa Pak Pek? ya tahun 1993 pertama kan bikin gubuk ada tempat yang bekas ngobong botol orang kampung saya dirikan gubuk saya untuk istirahat biar iup itu tahun 92 93 lagi kemudian itu aja dilok ke orang kampung wah Joko Pek kok bawa semen untuk bikin alas gubuk tadi berani berani tempat di sana Pak kok ampuh kok berani orang sini itu di darah ini tambang pasir itu pada tambang pasir jam 5 itu udah gak berani di sini sudah pada pulang Joko Pek kok mau tinggal di situ di sini ya coba akhirnya lama-lama saya melukis di sini sering ada tamu ditunjukkan Joko Pek di mana oh di sana diantarkan sini tempat gubuk itu menunggu saya melukis tidak ada tempat duduk enggak ada tempat ngiyup ya enggak ada akhirnya butuh tempat duduk beli lintah beli gubuk akhirnya butuh banyak tamu senang-senang ya banyak bangunan akhirnya ya ada orang yang suka gamelan ya beli sudah beli gamelan masih ada orang menawarkan lagi ya saya beli juga pernah bentara budaya saya enggak punya gamelan saya punya gamelan punya dua set Pak dua set selatan sama utara saya dirikan rumah sendiri untuk gamelan jadi tumbuh pelan-pelan ya memang rumah ini ya Pak Pek karena ya karena tamu banyak itu kebutuhannya butuh ini butuh itu akhirnya ya butuh panggung butuh nyanyi-nyanyi orang asing menarik dalam macam orang apa memainkan lampu orang asing itu bagus sekali orang asing itu mainkan lampu di sini ya seberang kali dibikin juga teater di seberang karena tapi pakai mengkilap itu disorot lampu dari sini kelihatan menarik teater ya karena saya seneng saja berarti tiga trilogi celeng itu lahir di sini semua Pak Pek ya iya betul yang susur aja celeng berburu celeng sama tanpa bunga dan telegram duka itu lahir di sini semua sekarang ini entah apa saya bisa makan sampai sekarang maka saya mau pameran di bentara yang besar itu tahun 98 berburu celeng itu kamu di mana 98 saya di jalan Pak Pek demo oh masih demo masih mahasiswa masih demo seperti saya tahun 64 itu juga kerjaan saya berdimu bikin patung kertas berdimu melawan Malaysia siapa itu melawan Malaysia melawan barat sampai lukisan saya melawan barat saya tiap hari bikin patung kertas melawan Malaysia berdimu sama kesang yang sudah meninggal itu mengikul patung itu karena lagunya sapu tangan kesang dicuri Malaysia untuk lagu penerean bendera Indonesia Raya lah itu kan marah kesang demo sama saya ya ya gitu lah pekerjaan saya waktu muda itu kuat tapi sekarang saya ya kurus begini tapi kuat dulu sampai sekarang Bapak Pek ya kurus itu sampai sekarang dan masih kuat juga paling 56 57 hanya itu saja beratnya ya belum pernah sampai 60 belum pernah dan dengan bobot yang ini masih bisa buat karya 2 tahun pandemi dan mau dipamerkan luar biasa sekali ya mudah-mudahan bisa saya alami sampai sekarang ya bisa pameran di bentara bisa ketemu Mbak 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 siapa itu namanya Mbak Mbak Purnama bisa ketemu Mbak Purnama ketemu teman-teman lain iya betul dan bisa mengkomunikasikan tadi ya Pak Beke ya dengan karya ke publiknya ke masyarakatnya iya saya ini banyak dibantu orang-orang lain ya wartawan ke pencinta seni jadi kalau karya besok dipamerkan harapan Pak Beke dengan pameran itu setelah pameran itu ya sudah itu lukisan kan tak bagikan anak-anak mumpung saya masih bisa melukis anak-anak saya bagikan lukisan lukisan itu untuk anak-anak hanya itu ya Mas Evik itu nyebut Pak Beke itu seniman yang berbahagia karena Pak Evik Evik Mulyadi kurator bentara budaya ya berbahagia ya berbahagia karena di usia yang demikian senior masih punya tenaga dan energi untuk berkarya ini berbahagia Mas Evik 65an ya sekitar hampir 70 Mas Evik 70 belum kuat masih kuat sekali saya sampai sekarang masih kuat masih kuat rahasianya apa Pak Beke kalau boleh tahu makan kenyang makan kenyang makan kenyang ya dulu nggak bisa makan tetap bisa melukis apalagi sekarang udah makan kenyang makin menjadi-jadi dan semoga punya energi yang tertularkan itu Pak jadi karya yang mambut rahasi tadi yang mudah-mudahan yang mudah ini yang mudah ini kan terpengaruh duit lukisan itu untuk menjadi duit padahal tidak lukisan tidak untuk jadi duit lukisan itu untuk bicara tadi loh Mbak untuk bicara tadi tidak indah-indah-indah kok jadi duit jadi duit tidak jadi duit tidak ada persoalan saya nyatanya bisa hidup terus nah untuk meyakinkan untuk bisa hidup terus itu yang berat ya Pak Beke jadi saya waktu lapar waktu blacklist tidak bisa tari makan sebagai pelukis yang jahit penjahit jangan makan lukisan makan yang kerja biasa entah itu saya jadi tukang becak atau tukang batu jadi penjahit pun mau asal anak-anak ya bisa minum susu dan bisa tadi saman selumun selamat penjahit pun punya lukisan banyak tapi kan bertema perjuangan semua kan enggak enggak ada yang beli akhirnya saya muncul itu habis dibeli orang banyak yang senang ternyata bicara saya banyak yang senang dan menjadikan karya sebagai cara berbicara itu yang mungkin tantangan paling besar ya Pak Pek karena orang ya tantangan tidak laku tidak ada jadi tidak kelihatan ada duitnya ini yang kelihatan tantangan bicara saya bisa berkomunikasi sama publik itu itu yang diharapkan kalau tips untuk konsisten terus begitu itu gimana Pak Pek ya perasaan berjalan terus jadi pelukis itu tahu pikiran tahu politik terus diindapkan di perasaan perasaan terus jadi karya kampas jadi karya seni ini saya harapkan saya ini sudah tua bangka tua tua renta sudah kalau berjalan sudah bungkuk-bungkuk pakai tongkat ini saya ibaratkan sudah berjalan bungkuk-bungkuk cangguk sebagai tongkat doto sebagai suku CANGGUT sebagai tongkat Ja That Does DLD AGANGS,ный servant janggot sebagai tongkat 也可以 Jango sebagai teken, dodo sebagai suku, kaki, ini saya barangkan kalau saya melihat kampas kosong, saya langsung berdiri, bisa berdiri, kampas saya sabet dengan kuat, kampas pun bisa bicara, revolusi belum selesai. Jangan lupakan cita-cita, cita-cita, apa ya lali aku. Cita-cita Indonesia, cita-cita revolusi, Indonesia kan berrevolusi, bercita-cita makmur, rakyat makmur semua, adil. Dan itu belum selesai. Jangan dilupakan revolusi ini untuk kita bisa hidup makmur bersatu dan sebagainya. Tapi apa itu masih diingat sampai sekarang. Ya pentingnya Pak Peke dengan karya. Itulah bicara saya dengan karya itu. Mudah-mudahan bisa didengar dan punya dampak yang luas Pak Peke. Ya, mungkin tidak didengarlah. Dan Maturnuun sudah menerima saya dan ngobrol sore siang-siang ini. Sudah cukup ya? Cukup Pak Peke. Takutnya nanti malah tambah. Tapi ngobrol saya ini dimengerti publik enggak ya. Mengerti Pak Peke, nanti kita olah menjadi lebih baik didengar oleh masyarakat. Jadi enggak hanya kanvas tapi suara Pak Peke juga didengar sekarang. Ya. Jadi sudah bisa ibaratkan sudah tua bangka, rinto, jalan saja teken janggut, suku jajah, gelosor-gelosor. Begitu melihat kanvas putih langsung mampu berdiri sabet kawas bisa kanvas bicara. Revolusi belum selesai. Jangan lupakan cita-cita revolusi. Jangan lupakan cita-cita revolusi. Jadi itu bicara lukisan saya. Baik Pak Peke. Maturnun.